Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Asman, saya di setengah air Olahraga adalah kekuatan kita Untuk mempertahankan fisik kita, kesehatan kita Agar kita tetap sehat Pagi ini saya berjalan kaki dan saya bersyukur Saya bertemu dengan teman-teman Antara lain yang saya temui Kelompok yang cukup banyak Sekitar 240 orang dari Kiev Mereka berjalan kaki For water Sembari membawa ember Apa tujuannya? Mereka ingin memberi keprihatinan Sehubungan dengan mulai terjadinya kekeringan di berbagai tempat di Indonesia Dan ini katanya organisasi ini tidak hanya di dalam negeri Tapi juga di berbagai negara di dunia Kemudian hal juga yang cukup menarik Saya bertemu dengan teman-teman saya Seorang presiden mahasiswa dari Universitas Prisakti Dia juga ada komunitas Kemajuan untuk negeri Cukup banyak ratusan juga yang berhimpun disitu Dan saya berbincang-bincang Selain itu juga saya berbincang di dunia lain Dari pembicaraan itu terpancar Dan saya beranyakan Adanya isu perubahan Mereka menyambut dengan perubahan Karena perubahan itu adalah kini cayaan Dan termasuk perubahan yang diinginkan itu adalah pemilu 2024 Dengan hadirnya Mohaimin Iskandar Sebagai jawab presenya Anies Baswedan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar ini adalah untuk Indonesia Dan sudah karena itu kita menyaksikan Begitu tingginya keinginan rakyat untuk berubah Apa yang ingin dirubah? Pertama berubahan dari sikap serakah Hanya menghentikan kelompok Kelompok sendiri Ingin memperkaya diri sendiri Kemudian dengan koroninya Sementara rakyat Jalata terpengkirkan, tersiasiakan Dan ini yang harus dirubah Kemudian perubahan lain adalah perubahan dari korupsi menjadi tidak korupsi Negeri ini sudah hancur akibat para jalan lain korupsi Dan tidak ada yang bisa menyelesaikannya Anies Baswedan bertekad dan sudah membuktikan di DKI Berhasil untuk menciptakan pemerintahan yang bersih Dengan WTP selama beliau memegang pemerintahan selama 5 tahun di Jakarta Kemudian yang paling mengerikan kita Terjadi investasi Tapi investasi itu tidak menghadirkan kesejahteraan Padahal investasi hakikatnya adalah untuk membawa kemakmuran Tidak hanya mereka yang berinvestasi Tetapi juga rakyat Tapi faktanya mereka yang menjadi rakyat itu ketika datang investor Maka mereka digusur Itu banyak sekali bukti investasi yang dilakukan di NTT Komodo Rakyat di situ Rakyat yang berkorban mereka meninggalkan tempat mereka untuk pembangunan Tapi kemudian mereka airnya dipinggirkan disisihkan Sama juga yang terjadi sekarang ini Dirempang Ada investor mau masuk di situ Kemudian mereka mau digusur Ketika 15 ribu masyarakat di situ mau digusur Terjadi di Wadas Demi investasi kemudian rakyatnya di situ mau digusur Wadas ini terjadi di Jawa Tengah Terjadi juga di Gerontalo Bahkan saking marahnya rakyat itu Akhirnya kantor bupati dibakar Jadi di Lampung juga terjadi hal yang sama Dan di berbagai tempat Jadi ini harus diselesaikan Dan kunci penyelesaiannya adalah perubahan Perubahan itu merupakan kenicayaan yang harus dijatuhkan Kemudian juga sekarang ini dirasakan oleh masyarakat Meningkatnya harga-harga sembako Terutama beras Hingga masyarakat itu mengalami kesulitan Daya beli mereka tidak meningkat Sementara sangat mahal beras Dan itu tertinggi harganya Ada yang mengatakan sejak kita merdeka 15 ribu per kilogram Ini harga beras Dan ini harus diubah Perubahan ini tidak mungkin dilakukan Kalau tidak ada penggantian rezim Mantian rezim ini mutlak dilakukan Karena terlalu banyak masalah yang ditinggalkan sekarang ini Contoh lain juga yang sangat menyakiti kita Bagaimana kereta cepat Jakarta-Bandung itu Yang semula adalah konsepnya business to business Antara perusahaan China dengan perusahaan Indonesia Yaitu kereta api Indonesia Tapi kemudian akhirnya negara harus menombok Karena ada biaya yang harus di cover Jadi biaya yang direncanakan untuk pembangunannya itu Kemampuan di membongkar Dan negara akhirnya menombok Bukan hanya itu Tetapi Sri Mulyani Menteri Keuangan Sudah mengeluarkan surut keputusan Untuk menjaminkan APBN kita Terhadap kereta api cepat itu Jadi ini adalah suatu hal yang menyedihkan kita semua Belum lagi kita membaca beritanya 800 lebih orang Tenaga kerja dari China Yang akan mengoperasikan kereta cepat Dari Jakarta ke Bandung Begitu juga sebaliknya Beda sekali dengan perusahaan Jepang Yang membangun MRT Itu Yang mengerjakan itu adalah orang-orang Indonesia Tapi para ahli Jepang itu Memandu mereka Men-supervisi bangsa Indonesia Agar bisa menjalankan Membangun MRT Dan juga setelah selesai dibangun Kemudian yang mengoperasikan Itu adalah bangsa Indonesia sendiri Jadi ini Investasi yang seperti ini Yang tergendaki Tidak seperti investasi yang dilakukan China Dia bawa modalnya Dia bawa teknologinya Dia bawa mesinnya Dia bawa makanannya Dia bawa tenaga kerjanya Hasilnya pun dibawa ke China Dan ini yang sering dikritik Faisal Basri Dan para pakar ekonomi Tetapi Kita ini Terutama yang pemerintah Bagaikan anjing menghormung Kafila berlalu Berteria-teria di jalan Tetapi tetap saja berlanjut Nah ini Banyak sekali hal yang harus dirubah Karena itu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Adalah untuk Indonesia Dan kita harus berjuang bersama Untuk melakukan perubahan Dengan menghadirkan kemenangan Anies Baswedan Dan Muhaimin Iskandar Kemilu 2024 Banyak yang menjelekkan Keduanya ini Tetapi saya yakin Rakyat Indonesia semakin cerdas Melihat realitas Karena tidak ingin Terjadi Yang kaya semakin kaya Yang miskin semakin miskin Tetapi ada keadilan Ada pemerataan Ada kesetaraan Itulah yang kita harapkan Pada kesempatan Sekarang ini Dan 2024 Change Menciptakan perubahan Untuk Indonesia Yang lebih adil Indonesia yang lebih Sejahtera Indonesia yang lebih mamut Terima kasih Wassalamualaikum